Halo semua, jumpa lagi bersama saya Keesah Sudin dan terima kasih sudah mampir di video singkat kali ini dan kali ini saya mau buat tutorial ya geng bukan tutorial buat gue ya, atau buat bongkar mesin motor gitu tapi tutorial kali ini mungkin tidak banyak orang Manggarai yang tahu khususnya anak-anak muda sekarang ya jadi tutorial kali ini yaitu cara mengenakan kain songki atau orang Manggarai bilang seorang cara tenggi atau kain songki jadi untuk lebih tahu lebih jelasnya, silakan video ini geng nah untuk pertama kalinya geng, bagaimana cara tenggi atau lebih songki itu jadi kamu bisa pilih kain songki, kain adanya orang Manggarai yang bentuknya kayak gini hitam, putih, kuning yang bercorak kayak gini dan di belakangnya itu ada kayak gini jadi ini namanya kain songki, kain tenunya orang Manggarai dan atasannya kamu bisa pakai baju kayak gini jadi ini baju songki juga yang bermotif songki ya jadi kalau kamu ke acara adat atau acara-acara pentingnya orang Manggarai kamu bisa pakai baju yang kayak gini juga atau baju putih juga bisa di atasnya jadi cara mengenakannya itu seperti biasa ya geng kayak sarung pada umumnya gitu jadi motifnya yang ini, yang bercorak ini, yang banyak ini jadi ini ke belakang dia geng jadi ini ke belakang kayak gini nah ini ke depannya kamu bisa lipat dia kayak gini kayak gini kayak gini segini sampai di atas mata kaki kamu kayak gini gini bisa kayak gini kayak gini geng jadi ini kayak gini jadi kamu bisa gulung ini juga atau kamu bisa buatin ini kayak gini juga dan digulung kayak gini nah gini kalau sudah digulung kayak gini bajunya kamu bisa masukin keluar kayak gini nah kayak gini nah kayak gini kayak gini dan biar lebih kelihatan matching kalau kamu laki-laki kamu harus juga wajib pakai yang namanya ini jadi ini namanya songkok ya songkok orang Manggarai sama kayak songkok songkok-songkok pada umumnya ya kalau orang muslim punya juga kayak gini tapi ini ada motifnya juga Manggarai ada motifnya juga jadi ini coraknya sama juga kayak kan songkok kamu bisa pakai juga kayak gini kayak gini geng nah jadi deh kayak gini gimana kayak ini geng Hai nah kayak gini baru kaget Oke dan yang tidak boleh kamu lakukan kalau kamu tengket songke itu jadi hal yang tidak boleh dilakukan itu atau cara menggunakannya itu tidak boleh kayak gini geng ya kamu tengkainya kayak gini kayak gini ininya ke bawah sini jadi ini tidak boleh ya tidak boleh kayak gini kayak gini Hai kelihatan tidak bagus ya atau juga kamu gunain kayak gini kayak gini kayak gini juga tidak boleh ya kayak gini juga tidak boleh deh jadi dan juga kamu mengenakan yang kayak gini kayak gini kayak gini juga tidak boleh ya tidak boleh kayak gini ini juga boleh Hai Oke dan yang bagus itu kayak gini kayak gini kayak gini ininya ke belakang ini ke depan kayak gini ini sangat simpel sekali sebenarnya ya kalau kamu tahu jadi ini simpel sekali sebenarnya di ini begini ini tinggal digulung kayak gini aja gitu nah kayak gini kayak gini udah kelihatan maco sekali jadinya kalau kayak gini kalau kayak gini baru mantap dan cool ya kayak gitu ini baru mantap jadi kalau kamu sudah mengenakan atau cara-cara mengenakan tobek songke nya sudah bagus sudah keren sudah kaya tadi kayak saya jadi kamu sudah kelihatan cool keren berbibawalah kalau kalau orang Banggara bilang maco dirantang tangga tajadin Hai hehehe jadi orang yang lihat kamu juga pangling dan segan lah lihat kamu gitu ya Oh ini anak ini ini anak ini bagus juga keren juga dia jadi kayak gitu geng hai oke terima kasih banyak tiba thing sudah nonton video ini semoga bermanfaat dan memberikan wawasan dan edukasi buat anda semua dan jangan lupa bagikan video ini ke temen kamu saudara kamu ya saya untung-untung bagi-bagi bagi-bagi apa ya bagi-bagi tips lah atau apalah terserah kalian lah terima kasih sudah nonton sampai jumpa di video saya berikutnya boom boom